Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Mengenai persiapan menyambut bulan suci ramadhan Kira-kira apa yang pertama kali perlu kita siapkan Yang pertama kali itu kalau kita menyambut bulan suci ramadhan Itu adalah membersihkan hati kita Memperkuat iman kita Membersihkan hati itu maksudnya yaitu Kita harus meningkatkan ibadah kita Dalam menyambut bulan suci ramadhan Dan kemudian memperkuat iman juga Kita juga harus untuk menyambut bulan suci ramadhan Apalagi di bulan syakban ini ya Untuk menyambut bulan suci ramadhan Itu adalah bulan yang mulia Di antara bulan-bulan lainnya Nah berbicara membersihkan hati Itu berarti kita memang sudah siap secara mental jasmani Untuk menyambut bulan suci ramadhan itu Dan ketika kita memasuki bulan suci ramadhan itu Artinya kita sudah siap secara diri kita Dan materi ibadah kita Apa saja yang harus kita kerjakan Dan kemudian juga di bulan ramadhan itu Ada namanya nanti sholat tarawih Nah disitu kita harus memperkuat lagi Amalan-amalan kita dalam bulan suci ramadhan nanti Makanya dari menyambut bulan suci ramadhan itu Kita dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah Dan ibadah-ibadah sunnah lainnya Untuk agar kita bersiap Seperti itu dalam menyambut bulan suci ramadhan nanti Dari fisik kita sendiri maupun batin kita Apakah ada yang perlu kita persiapkan Dalam menyambut bulan ramadhan Karena diketahui kita akan berpuasa selama 8 jam lamanya Ya tentu kita harus mempersiapkan visi Kemudian batin kita Dengan apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita Yang selama ini kita kerjakan Seperti misalnya Kalau kita anak muda di Banda Aceh ini Khususnya anak-anak muda Itu kan kalau malam atau pulang kerja Atau pulang kuliah Kita pasti ada kebiasaan kita nongkrong di warung kopi Atau nongkrong di kafe-kafe Nah itu tinggalkan dulu Selama bulan suci ramadhan Kita kurangkan dulu di hari-hari menuju bulan suci ramadhan Karena apa? Dengan kita meninggalkan itu Artinya kita bersiap untuk melakukan ibadah Di bulan suci ramadhan Dengan berpuasa dari subuh hingga maghrib Dibuka puasa Disitu kan kita tidak makan, tidak minum Artinya kita di dalam hari-hari itu Kita melakukan ibadah Seperti itu Pada malam harinya juga kita Melakukan ibadah sholat tarawih Sholat sunnah tarawih Memperbanyak Al-Quran Jadi kebiasaan-kebiasaan kita Yang selama ini kita lakukan di bulan-bulan lainnya Bulan-bulan sebelumnya Seperti nongkrong atau bermain-main yang tidak memiliki fa'ilah Itu kita tinggalkan dulu Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan diri kita Memasuki bulan suci ramadhan nanti itu rara Baik Ustadz jika mungkin penonton di rumah juga ikut penasaran ya Ustadz Mengenai amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan suci ramadhan Ustadz Ya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci ramadhan ini Adalah dengan memperbanyak ibadah sholat sunnah kita Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kita Terutama sekali yang paling sangat kita senang kerjakan di bulan suci ramadhan Itu adalah mengerjakan ibadah sholat tarawih Itu tidak ada di bulan-bulan lainnya selain di bulan suci ramadhan Membaca Al-Quran Kemudian sahur itu juga bagian dari sunnah kita untuk bulan suci ramadhan seperti itu Baik Kemudian juga sholat mitir, sholat tahajud kita memperbanyak gitu Terlebih lagi nanti ada malam layulatul kadar di 10 malam terakhir bulan ramadhan Itu sangat besar sekali pahala yang kita dapatkan Karena bulan apa? Bulan ramadhan ini adalah bulan kemuliaan Bulan yang penuh berkah Yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat islam Seperti itu Baik Baik Syedaraun kita akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini Kita akan kembali lagi di serambi ramadhan Abang pakai bank Aceh kan? Ada lah Cukup pakai action aja Ini tuh aplikasi mobile banking dari bank Aceh Abang tinggal download aja aplikasi ini di Google Play Store ataupun di App Store Ada fitur sanggih juga nih disini Untuk keamanan akun kita Abang bisa login menggunakan fingerprint atau deteksi wajah Jadi kalau bukan wajah bank mail nih Nggak bakal bisa login Ada juga iris detection atau deteksi retina mata untuk login Canggih kan? Nah nanti setelah abang login Disini tuh banyak sekali fitur-fitur transaksi lainnya Mulai dari transfer dana ke sesama hingga antar bank Pembayaran belajar online Pembayaran SPP Samsat Aceh E-store kota banda Aceh Informasi lima transaksi terakhir Zakat dan juga infak semua bisa dalam satu aplikasi ini Berjadarun kita kembali lagi dalam serau di ramadhan Masih bersama saya dan Ustadz Agus Ya Ustadz masuk pertanyaan nih ke saya Kira-kira apa saja Ustadz hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ustadz? Ya hal-hal yang membatalkan puasa itu yang terutama adalah makan dan minum dengan disengaja Dalam artiannya ketika sudah masuk makanan dan minum ke dalam mulut hidung atau tujuh lobang yang ada di anggota tubuh kita itu Itu sudah membatalkan puasa Jadi membatalkan puasa itu yang pertama sekali adalah masuknya makanan dan minum ke dalam tubuh kita Kemudian melakukan hubungan suami istri di tengah siang hari bulan puasa Kemudian bagi kaum wanita yang pada misalnya sedang melakukan ibadah puasa Kemudian dia jam 12 atau jam 1 dia berjumpa dengan bulannya ya rara ya Bulannya ini masukannya adalah air bagi kaum wanita itu sudah membatalkan puasa rara Jadi hal-hal yang membatalkan puasa seperti itu Yang terutama sekali memang makan dan minum kemudian berseksama sepasang suami istri Kemudian haid bagi kaum wanita seperti itu rara Baik Ustaz ketika kita ya apalagi wanita ini yang mempersiapkan untuk menimum buka puasa Tentunya pasti ingin sedikit mencicipi apakah rasanya sedikit asin itu Apa itu termasuk membatalkan puasa Ustaz? Ya sebenarnya untuk mencicipi makanan itu ada dua pendapat Jadi ulama-ulama kita ini ada dua pendapat Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu batal karena sudah masuknya makanan ke dalam mulut kita Seperti itu Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan Tapi jika makanan itu belum sampai ke tenggorokan itu belum batal puasa Jadi lebih baik kepada kaum ibu-ibu itu agar ketika dia itu tidak masuk segala sesuatu Kita menghindari hal-hal semacam itu Jadi memperkirakan saja ketika taruh garam di kuah atau di sayuran itu Perkirakan saja apabila masih kurang asin kan ketika dia berbuka puasa kan tidak langsung makan nasi Dia pasti minum air dulu Nah disitulah dia cicipkan dulu apakah itu pas asinnya atau tidak Apabila kurang asin tambah garam Tapi jangan pula nanti dia taruh kemudian dia rasa kemudian itu kita menghindari hal-hal yang semacam itu Nah itu juga sebenarnya sama seperti yang masakan tadi ada dua pendapat Nah kalau saya, saya itu lebih memilih ketika sesudah sahur itu menjelang imsak itu Saya mensikak giginya langsung kemudian mengambil uduk dan pergi ke masjid Nah jadi seperti itu ketika buka puasa juga kita setelah habis buka puasa ini Habis sholat maghrib Nah kita atau mau sholat maghrib kita sikat gigi Seperti itu Jadi lebih baik menghindarkan sesuatu yang kemungkinan nanti bisa membatalkan puasa Seperti juga halnya dengan mandi Jangan kita mandi usiram kepala dengan niat kita untuk menyegarkan tubuh Itu lebih baik dihindarkan Seperti itu Rara Lantas berarti untuk kebersihan gigi Untuk menggosok gigi itu lebih baik dilakukan setelah imsak ya? Ya setelah imsak atau menuju Ada kan kalau kita itu di Banda Aceh itu kan Imsak itu 10 menit sebelum waktu masuk subuh Nah jadi imsak itu adalah seperti alarm Yang memang diberi petanda bahwasannya 10 menit lagi kita akan masuk waktu subuh Nah di waktu 10 menit itulah kita untuk menyikat gigi Seperti itu Membersihkan mulut Seperti itu Rara Jadi lebih baik kita menghindarkan hal-hal yang bisa nanti membuat kita membatalkan puasa Seperti itu Baik Syedaraun tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang bersama Ustaz Agus Hari ini luar biasa sekali temanya banyak memberikan pelajaran-pelajaran baru Tentunya ilmu-ilmu baru untuk saya dan penonton di rumah Baik Syedaraun sekian seram di Ramadan hari ini Jangan lupa saksikan seram di Ramadan setiap hari selama bulan puasa Tentunya di jam 4 sore Saya sedia terhati pamit untuk diri Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Atas kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan Terima kasih Ustaz Sama-sama Terima kasih Syedaraun Baik Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian yang saya cintai Saya Nova Irian Syah Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Bersama keluarga dan atas nama seluruh pemerintah Aceh Mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Dan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan Tahun 1441 Hijriah Bapak Ibu sekalian mari kita isi bulan Ramadan yang penuh berkah ini Dengan memperbanyak ibadah Dan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT Dalam suasana COVID Kita sudah punya referensi dan punya pedoman Yang diberikan dan dicantumkan dalam Tausyah Majelis Permusyawaratan Ulama Mari kita laksanakan ibadah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Antara lain Jaga jarak personal atau physical distancing Jaga jarak terhadap kelompok masyarakat atau social distancing Cuci tangan sesering mungkin Dan yang terpenting juga Gunakan masker setiap kita beraktifitas Akhirnya kita berharap kepada Allah SWT Agar kita selalu terlindungi dari virus corona Dan pada saatnya kita terbebas dari virus corona InsyaAllah kuasa Ramadan kali ini Akan mendapat berkah InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang beruntung Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!